MIDI controller tidak hanya untuk nge-produce musik aja seperti keys controller ataupun pads controller Melainkan untuk mengubah parameter aspek-aspek musik yang kita kenal sebagai alat DJ atau disc jockey Sekarang udah ada beberapa alat controllernya yaitu di DJ controller Kita akan merekomendasikan DJ controller ini berdasarkan versi dari 333 Music Jadi simak videonya sampai beres Selamat datang kembali di channel 333 Music TV bersama saya Fatur, channel yang membahas tentang audio dan musik production tools Kita merupakan store yang mewadahi alat-alat audio dan musik production tools Kita punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak Shopee, ataupun TikTok Shop terbaru Kita juga punya offline store-nya di Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22, Kota Bandung Jangan lupa untuk subscribe channel ini, 333 Music TV, bunyikan button loncengnya Yang main IG, follow IG kita di at 333 Music Dan yang main TikTok, follow TikTok kita di 333 Music juga Kalau ada apa teman-teman yang ingin berdiskusi mengenai barang yang ingin dibeli Lebih lanjut, teman-teman bisa scan barcode di samping saya ini Udah langsung terhubung dengan customer service kami di Whatsapp Mari kita bahas tentang rekomendasi DJ controller Sebelum rekomendasi, fenomena tentang DJ controller ini udah banyak banget digunakan untuk musisi ya Musisi DJ khususnya, karena sebelumnya ini seperti ada alat DJ digital Yang seperti brand-brand ternama yang besar Yang semua soundbank dan parameternya itu sudah built-in di dalam gear-nya itu sendiri ya Itu banyak banget gitu Nah sekarang karena kita mau merekomendasikan DJ controller Alhasil memang koneksinya itu memerlukan satu device tertentu Dalam hal ini adalah membutuhkan laptop ya Entah Windows ataupun Macbook ya Itu bisa kita pakai dua-duanya Nah set DJ controller ini cukup praktis dan Dan size-nya nggak ngabisin meja banget Jadi kita akan merekomendasikan sesuai dengan Yang sedikit portable juga Dengan range harga dari sekisaran 1 jutaan Nyampe yang oke-nya itu kisaran 7 jutaan Nah teman-teman sebelum saya lanjut Perlu teman-teman ketahui bahwa Alat DJ ini ada beberapa yang khusus dikoneksikan dengan software tertentu ya Ada dari traktor DJ Seperti software native instrument Ataupun seperti virtual DJ Ataupun juga seperti serato DJ Jadi masing-masing dari DJ controller ini Punya terhubung dengan koneksi software yang khususnya ya Yang pertama disini ada dari Newmark Partymix Sekarang sudah di Mark II atau MK II Newmark Partymix ini sebelumnya sudah kita review ya Jadi teman-teman yang mau tahu detailnya bisa cek video yang sebelumnya juga Nah ini dia Alat DJ controller yang menurut saya udah essential banget Dengan size-nya yang kecil dan juga harga yang cukup terjangkau Newmark Partymix ini dia ada dua deck disini Dan juga untuk koneksinya simple juga via USB Kemudian untuk out-nya juga ini ada main out 3.5mm Dan juga ada headphone out 3.5mm juga Untuk fitur oke-nya juga disini ada lighting LED ya Nah ini bisa dimatiin Dinyalakan Kedap-kedip ataupun ya standby seperti ini Oke melihat dari device-nya seperti ini Nah ini dia Ini ada dua deck DJ-nya Kemudian masing-masing ada empat patch ini untuk efek Dan efeknya masing-masing bisa dipilih disini ya Mau hot cue, loop, sample atau efek juga bisa disini menggunakan ini Kemudian udah ada Ini tempo dari masing-masing juga Kemudian ada juga volume, filter juga Dan di bawahnya ini ada sinkron, cue dan juga play or pause ya disini Nah dua ini bersamaan juga ya Nah di bagian tengahnya ini ada Ada 3 band EQ ya Mulai dari Oh 2 band EQ Yang pertama dari levelnya masing-masing Kemudian dari treble-nya Ada bass-nya juga Lalu ada filter Filter ini Untuk efek suara yang seperti Entah low cut atau high cut ya Ini bisa Kemudian disini ada setting on the headphone-nya Kemudian ini untuk volume headphone-nya Dan disini ada knob dan juga button-button untuk nge-browsing audio library yang ada di software-nya gitu Entah serato DJ ataupun virtual DJ ya Dan yang pasti disini ada Mix-nya Fader untuk mix Deck 1 atau Deck 2-nya Seperti itu ya Simple banget penggunaannya Dan saya rasa ini udah Bisa banget teman-teman langsung pakai menggunakan Umar Party Mix 2 ini ya Dan teman-teman di dalamnya udah pasti bonus juga serato DJ light-nya gitu Asik ya Bentuknya kecil Deck-nya juga nyaman Kemudian bisa masuk ke tas juga Jadi kalau misalnya kemana-mana gak terlalu berat Gak terlalu besar juga gitu Nah Per tanggal video ini dibuat Harganya itu di kisaran 1.700.000 Ya Udah dapet Umar Party Mix MK 2 Keren Dan ya ini dia Newmark Party Mix-nya Dan yang kedua disini ada Masih dari Newmark Tapi serinya udah naik lagi ya Yaitu Newmark Mix Track Platinum FX Ini dia DJ controller Yang fitur-fiturnya lebih advance lagi Dari yang sebelumnya di Party Mix MK 2 Yang pertama apa yang saya paling suka disini Lihatlah di bagian deck-nya teman-teman Oke Ini ada LCD Untuk membaca BPM Ya juga timer disini Ada ya Jadi teman-teman bisa memonitoring langsung Untuk angka BB-nya berapa Jadi gak harus gak liat Gak harus liat ke laptop atau device ya Deck-nya udah 2 Ini udah nyaman Build-in quality-nya juga udah Dari ini ya Dari aluminium Tapi ringan Kemudian yang fitur saya suka adalah Dia udah bisa input microphone disini Dengan koneksi jack 6.5mm Biasanya microphone dynamite ya Kemudian headphone-nya juga ada 2 out Yang sebelumnya 1 out aja Disini di bagian bawah ini yang 6.5mm dan 3.5mm Di bagian belakangnya juga untuk outputnya dia udah output RCA ya Jadi yang merah putih atau RCA output masuk ke keluar atau ke mixer kemanapun boleh gitu ya Oke untuk koneksinya juga USB hub ini sama 3.0 di depan Fiturnya pertama DEX ini udah oke banget Kemudian untuk beberapa EQ-nya juga Ini ada bass, mid, treble ya 3-band EQ dan juga ada levelnya juga Browsernya udah pasti ada disini Load-nya Kiri kanan ini bisa di adjust Ini lebih banyak lagi ya Ada settingannya Kemudian disini ada settingan untuk Ini juga FX ya Bisa di tap disini Bisa FX-nya juga bisa di adjust Dry atau basahnya gitu ya Jadi mau seberapa banyak FX-nya dikeluarkan Ini satu hal yang cukup penting ya Untuk memilah FX secukupnya gitu Kemudian di bawahnya lagi Ini ada beberapa button untuk filter ya Ini bisa pilih juga gitu Ada high-pass filter, low-pass filter Ada flanger effect juga Ada echo juga reverb dan pacer Ini efek-efek yang simple Tapi menurut saya penting juga gitu Kemudian ada hold dan on-nya disini ya Ini kalau misalnya teman-teman main track Dia bisa ditahan dulu untuk ngesinkronin sama di deck sebelahnya gitu Kemudian disini ada master out Kemudian ada juga microphone knob disini ya Oke, bagian atas sudah Kemudian disini ada Untuk set tempo ya Bisa disini Kiri kanan Ada dua-duanya Deck-nya Kemudian ini ada volume-nya juga Ada disini Kemudian ada cue untuk headphone-nya juga Disini ada beberapa fitur Seperti mix-nya gimana Claim mix-nya Lalu ada Ada cue gain Ada cue mix juga disini Dan ini untuk fader atau untuk mix-nya ya Antara dua deck disini Oke, ke bagian bawahnya juga Ini ada button shift Dimana kita bisa nge-adjust parameter yang ada di bawah-bawahnya disini ya Selain di atasnya disini Ada cue, ada auto loop, ada fader cuts, ada sample Ini untuk nge-masukin parameter-parameter ya Dan juga ada 4 pad tambahan yang bisa di link sisi control Kemudian ada starter Ini yang saya suka Ada tambahan Seperti starter Rewind, forward Dan perlambatan seperti ini ya Karena ini penting juga untuk nyinkronin audionya gitu Dan yang pasti button play stop, cue, dan sync-nya ini Dia udah metal Udah lebih kerasa premium banget ya Untuk button-nya jadi lebih bagus lagi gitu Ada button loop Kemudian ada Disini ada 1x2 atau 2x out ya Jadi in-out-nya ada disini juga Kemudian ada pitch band-nya juga Ditambah disini Dan disini ada untuk settingan Scratch-nya juga ya Settingan scratch disini Dan ya 2x itu disini Saya rasa ini memenuhi banget kebutuhan DJ Yang dimana fiturnya sudah semuanya dinampakkan Untuk DJ controller ya Saya pribadi yang paling suka Disini udah ada adjust yang lengkap dengan efeknya juga Kemudian ada loop-nya Ini menurut saya button yang cukup penting ya Ngeloop gitu Karena kita bakal mainin Seberapa banyak Set yang mau di build up Untuk nanti main musiknya ke bagian drop-nya itu sendiri gitu ya Itu cukup menarik gitu Dan itu ada di button disini Oke selebihnya teman-teman bisa custom sendiri Settingannya kayak gimana Karena disini juga ada pad-pad yang kosong Teman-teman bisa adjust juga sendiri Secara keseluruhan ini memenjakan visual juga Saya senang dengan terutama ada tampilan BPM yang ada disini ya LCD-nya gitu Oke teman-teman bisa mendapatkan Newmark Mixtract Platinum FX ini Di harga Rp 4.700.000 Pertanggal video ini dibuat Yang ketiga disini ada dari brand yang sudah besar banget namanya Ini dia Native Instrument Yang meluarkan DJ Controller berlupa Traktor Kontrol S2 Nah sesuai dengan temanya ya Desainnya itu dia terlihat seperti desain minimalis Persis seperti produk Native Instrument yang lainnya Seperti Complete Audio sebagai Audio Interface Ataupun Complete Control sebagai MIDI Controller Ataupun alat DJ Set Mixer lainnya ya Yang produknya dari Native Instrument Dia mengedepankan desain yang kalem warna hitam minimalis Dan ini dia penampakan dari Traktor Kontrol S2 Nah Traktor Kontrol S2 ini Dia pasti terintegrasi dengan software khususnya Yaitu Traktor DJ ya Dimana teman-teman bisa mencoba File-nya ini Software-nya ini gratis ya Jadi sudah langsung terhubung dengan Traktor Kontrol S2 disini Dan saya pribadi Menyukainya Traktor Kontrol S2 ini Karena tampilannya yang kalem Tapi beberapa fitur yang esensial Yang menyenangkannya dimunculkan juga gitu ya Oke pertama untuk koneksinya dulu Di belakang disini ada Phone Out 3.5mm Di bagian depan disini ada USB Hub Kemudian ada juga main outputnya Sudah berupa RCA ya Lalu disini ada Mic Input Nah lengkap dengan button Gainnya Nah itu untuk fitur koneksinya ya Sekarang kita ke bagian tampilan utamanya dulu Saya hadapkan aja DJ Kontrollernya ke kamera depan ya Biar teman-teman bisa lihat dengan jelas Ini dia ada dua deck ya teman-teman Deck A dan deck B disini Lalu untuk kita ke bagian decknya dulu aja ya Karena dua-duanya ini punya deck dengan settingan yang sama persis Ya pasti DJ Kontroller setting seperti itu ya Pertama decknya disini ini aluminium Scratchingnya enak banget Enak banget guys Elegan ya Memang beda produk dari Navistroman ini Kemudian disini ada button untuk Rev dan FLX ya Ini kalau misalnya teman-teman mainin transport mode Dia bisa disini juga Lalu ada browser knob disini Lengkap dengan settingannya Dia mau menampilkan pop-upnya atau enggak Ini ada disini ya di dua knob ini Lalu disini juga ada tampilan untuk gridnya Ini gridnya untuk yang ada di taktor DJ itu sendiri ya Lalu teman-teman juga bisa sinkron Dan juga keylock disini Dua button yang saya rasa bisa dikunci si tonalitasnya gitu Lalu di bagian bawahnya juga disini ada shift ya Button-button yang dia bakal mengadjust parameter yang ada di bawahnya disini Seperti pad mode ataupun tempo disini ya Tapi kalau misalnya tanpa button shift teman-teman bisa langsung klik aja di bagian sini Disini dia udah ada ini nih Hot cue dan juga ada samples ya Dan enggak ketinggalan juga ini button untuk volume juga Dan enggak ketinggalan juga disini ada button untuk mode Dan juga ada button untuk loop Yang loop ini saya suka banget ya Karena kita bisa mengelup dari mulai frase loop terpanjang hingga terpendek Sampai yang seperti mau naikin build up ke drop musiknya itu sendiri ya Ini saya menyenangkan menggunakan knob yang ada loop ini disini Oke selanjutnya disini teman-teman bisa cueing juga Ada juga pause dan play Ini udah essential banget di DJ dan juga disini ada Untuk masing-masing ini ya Masing-masing dari Entah tempo Dan juga Ya ini Feather untuk tempo Lalu ada 8 patch yang masing-masing patch ini bisa teman-teman fungsikan juga sebagai Memilah sample Di bagian cueing yang sudah dipilah Kemudian bisa klik disini ya Oke Sama seperti deck B juga gitu Kemudian kita ke bagian tengah Bagian tengah disini yang paling atas disini Dua-duanya ada gain untuk masing-masing musik Deck A deck B Kemudian ada juga Untuk EQ nya juga ya Disini ada EQ high, EQ mid, dan EQ low Jadi 3 band EQ Lalu di bagian tengahnya disini Ada quantity atau mic juga bisa di klik ya Ini juga master volume nya juga ada disini Feather nya Kemudian ini untuk sample ya Kalau misalnya mau masukin sample bisa langsung masuk aja Dan ini dia knob nya Lalu di bawahnya juga ini ada Headphone mix ya Ini bisa teman-teman adjust untuk mix nya mau kemana juga Selain untuk master Kemudian disini ada volume nya juga ya Jadi volume untuk headphone ya Oke Kalau ke bawah teman-teman ini bisa mendapatkan juga knob Untuk FX nya juga ya Yang saya sebutkan tadi FX nya itu dia bisa di adjust seberapa besar gitu Ada 1,2,3,4 teman-teman tinggal pilih aja beberapa Seperti reverb, delay, passer, dan lain sebagainya Kemudian kalau ke bawah disini teman-teman juga ada volume Untuk masing-masing deck dan juga ada button cue yang sudah terhubung dengan LED masing-masing disini ya Dan terakhir ini dia feather mix nya antara kedua deck ini Saya pribadi Benar-benar Menyukai Controller dari Traktor ini Karena Simple penggunaannya Tapi powerful gitu ya Dan ini yang saya suka di native instrument gitu Teman-teman bisa mendapatkan Traktor control S2 Dari native instrument ini Di harga 5.200.000 Pertanggal video ini dibuat Dan yang keempat disini Balik lagi ke brand nya Newmark Tapi ini udah versi-versi upgrade nya banget dari Platinum Mixed Track Platinum tadi ya Ini dia NS4FX Dimana dia memiliki 4 channel Wow channel 1,2,3,4 Teman-teman bisa mengadjust masing-masing dari deck ini Deck 1 Atau deck A, deck B, dan deck C, dan deck D Ini bisa teman-teman adjust jadi banyak banget ngemainin deck nya ya Powerful juga Nah, seperti pada Mixed Track Platinum FX sebelumnya Dia punya tampilan LCD yang keren banget Disini ada BPM Ada time nya juga Ada pitch nya juga Keterangannya di bagian deck nya ini ya Bagian scratch disini Dan deck nya juga ini Enak banget ya Oke teman-teman Kemudian untuk beberapa fitur nya juga Input microphone nya dia udah 2 guys Jadi di depan 1, di belakang 1 Level nya juga ada ya Nah disini Kemudian teman-teman disini juga Input nya juga bisa berupa AUX ya Jadi kalau misalnya mau audio Apapun bisa masuk kesini Lalu untuk headphone out nya juga Dia bisa disini ya Ada 2 Ini 6,5mm dan 3,5mm Kemudian Di bagian tengahnya juga Ini ada switcher dari A, off atau B gitu ya A, off atau B disini masing-masing Jadi bisa nge-switch masing-masing Mau di A, mau atau di B Masing-masing deck ini Ada level nya juga Ada tong nya juga disini Di bagian belakang ya Kemudian di bagian depan nya juga Ini dia ada input power Ada button nya Ada input power nya juga Kemudian ada lock nya juga Lalu ada USB nya juga Dan ini settingan untuk Output balance nya dia udah berupa XLR Berarti udah betul-betul Menstabilkan audio yang akan dikirim ke Speaker atau ke mixer ya Supaya lebih Audionya stabil gitu Keren Lalu disamping juga disini Ada fitur Aux out nya juga ya Jadi kalau opsi aux juga Ini bisa Dan Ya itu dia keseluruhan dari Beberapa fitur yang ada di pinggirnya Sekarang kita ke bagian Atas fiturnya ya Nah teman-teman Kita mulai di deck kiri dulu ya Karena deck kiri dan kanan Atau deck A dan deck B ini Dia Sama ya Settingan nya Jadi nanti teman-teman selain mixer disini Ini kita klik dulu Oke Settingan yang seperti Di mix track Platinum ini Dia udah pasti ada Sinkron Kemudian ada cue Ada play and pause Kemudian ini juga sama Ada Pads ya Beberapa pads untuk starter Forward Irwind Lalu juga ada 4 pad kosong Yang teman-teman bisa custom Sesuai keinginan teman-teman Kemudian disini ada Button cue Auto loop Ada feather Ada cuts juga Dan button shift ini Untuk ngeaktifkan beberapa Parameter yang ada di bawah ini Seperti pitch Roll Slice Scratch In out Yang di bawah-bawah ini Untuk nge adjust Dengan mengaktifkan button shift disini Lalu ada button scratch Kalau misalnya mau mainin scratch disini Juga ada pitch band Jadi ini key lock Ada pitch band nya juga Mau nambah atau kurang Boleh Ataupun misalnya teman-teman Mau di kunci Ini tinggal shift Klik disini aja ya Di bawahnya juga ini ada loop Ini saya suka banget nih Loop itu memang harus ada ya Karena ini penting banget Untuk mainin build up Yang Nanti bakal ngedrop gitu Kemudian ini juga bisa ditambah ya Untuk loop nya juga segimana Oke Di deck nya ini juga udah aman Dan juga ada LCD Yang nampak keren banget disini Gila sih Memang new mark ya Inovasinya lebih baru lagi Dan disini teman-teman Ada tempo nya juga Mau minus Ataupun mau di percepat Slider nya juga Dia lebih wide Lebih panjang lagi Tapi kalau di bagian tengah Dia ada penanda nya juga Nah gini Kemudian di bagian atas Ini ada level nya juga Ini untuk mic juga Ada tone nya juga Ini EQ ya Mini EQ mungkin ya Ada layer button disini Dan ya itulah Oke kita ke bagian Mixer nya disini Disini ada Karena channel nya ada 2 Gitu ya Karena Teman-teman bisa adjust Masing-masingnya Jadi EQ nya juga Terpisah 2 Disini ada bass Mid Kemudian ada treble 3 band EQ Level nya juga Masing-masing ya Ada 2 Kemudian untuk filter nya juga Ada 2 juga Wah gokil sih Ada button Q nya juga 2 Dan volume nya juga Ini 2 ya Masing-masing Nah seperti itu ya Untuk settingan EQ Di DKA Itu berlaku juga Di deck yang B nya Kemudian di bagian tengah Disini ada Yang paling bawah Udah pasti untuk Blend nya Mix blend nya disini Feider nya Kemudian ada Knop untuk Q mix Ada Q gain nya juga Ada hold dan on nya juga Disini bisa ditahan Atau di Mulai lagi gitu ya Ini faktor yang penting juga Biar nyingkronin 2 Back deck DJ disini Kemudian keatasnya Ada FX select Disini ada High pass filter Low pass filter Flanger Eco refer Pacer Dan juga ini ada Tab ya Kalau misalnya mau Nge adjust tempo Biasanya Kemudian disini Yang pasti ada Dry wet knob Untuk FX nya ya Seberapa banyak Efek nya mau dikasih Kemudian ada Beats nya juga Mau pilih yang mana Ini berhubungan Dengan browse nya juga Ini mau di Load atau load Atau instant Disini bisa temen-temen Check ya Oke itu dia Keseluruhan fitur Yang saya rasa Sudah sangat profesional Karena kita bisa Lebih banyak opsi lagi Untuk lebih menambahkan Atau ngeblend Beberapa Beat ya Di antara Keduanya Atau mungkin Keempat nya sendiri Itu dia Pembahasan mengenai Newmark NS4FX DJ controller Yang menurut saya Fitur nya lebih Sangat-sangat Advanced lagi Dari seri sebelumnya Di Mixtrack Platinum FX ya Karena dia punya Empat channel Yang dimana temen-temen Bisa lebih banyak Ngeblend lagi Musik-musik yang tersedia Biar bisa lebih Ramai lagi Biar lebih bisa Exploratif lagi Dengan masing-masing Knop EQ nya juga Udah ada Filter nya juga Lebih advanced Dan beberapa Settingan parameter lainnya Seperti mic input nya Udah dua Juga output nya Yang udah balance Cable Yang artinya Audionya bakal Dipertahankan Stabil ke Mixer Ataupun ke speaker out Di FOA Ya Gitu Temen-temen Harga dari Newmark NS4FX ini Yaitu Di 7.400.000 Aja per tanggal Video ini Dibuat Itu dia Rekomendasi Mengenai DJ controller Dari Versi Triple 3 Musik Nah Jadi Kalau misalnya Temen-temen Mau Membeli Empat barang Yang sudah Tadi Direkomendasikan Bisa di store Kita aja Triple 3 Musik Kalaupun ada Conclusion Dari saya Ini Saya gak bisa Bilang banyak Karena Ini balik lagi Ke kebutuhan Dan Selera juga Yang pasti juga Dari budget teman-teman Karena Sesuai dengan Kreasi musiknya Yang temen-temen Pengen Kan yang pasti Parameternya Membutuhkan Lebih banyak lagi Yang artinya Temen-temen Bisa Lebih Exploratif Dengan Seri Yang Semakin Tingginya Itu Udah Pasti Tapi Kalau Misalnya Temen-temen Mau Di Newmark Party Mix Itu Udah Cukup Ya Oke Keep going Tapi Temen-temen Mau Yang Betul-betul Settingannya Lebih Advanced Bisa Ke Newmark Mix Track Platinum Ataupun Di NS4FX Ataupun Temen-temen Pengguna Yang Simple Kalem Tapi Udah Good Quality Good Fitur Itu Bisa Di Itu Dia Beberapa Rekomendasi Versi Triple Three Music Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Beres Saya Fatur Dari Channel Triple Three Music TV Sampai Jumpa